Pada hal jelas Undang-Undang Ketenaga Kerjaan menyatakan bahwa PKB tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya meski ada pengalihan kepemilikan perusahaan. Maksum stres, tapi se-stres-stresnya Maksum, dia masih pegang teguh petua ibunya, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sejak lama Maksum tahu, bahwa tidak ada sesuatu pun yang abadi kecuali perubahan, dan menyikapinya dengan menerima setiap perubahan dengan belajar beradaptasi. Belajar apa saja demi menyocokkan diri dengan kondisi, tapi tetap saja perasaannya sungguh meradang begitu menghadapi perubahan yang hampir mendekati kenyataan, karena kenyataannya sangat membuat gentar. Menit demi menit bergeliur menggores-goreskan gambar perubahan hingga tampak lebih gentara. Tampak seperti lukisan yang didominasi warna kelabu. Ustadz Tanzil masih meneruskan ceramahnya, berjuang, berjuang dan bersabar itulah yang harus dilakukan seorang muslim. Kalau umat lain berjuang untuk kejayaan yang berarti menangguk kekayaan jutaan dolar dan simbol-simbol kesuksesan lainnya, tidak dengan umat muslim. Umat muslim berjuang untuk menegakkan keyakinan dan syariat Islam demi merengkuh ridho ilahi. Umat muslim tidak dilarang untuk kaya dan sukses. Umat harus kaya dan bermartabat, beradab, berbudaya, tapi yang lebih penting adalah sukses meraih ridho Allah, sukses membantu sesama, sukses membina ahlak istri dan anak-anak, sukses mendapatkan dipan-dipan yang dikelilingi pelayan dan jamuan abadi di surga. Sohib muslim selamat berjuang, tentunya tanpa pamri duniawi, hanya mengharap ganjaran dari Allah. Semoga sukses beramal hari ini. Setelah Ustadz Tanzil mengucapkan salam untuk undur diri, Maksum lantas berdiri dengan dada mantap. Jiwanya bergolak setelah dipanasi tausiyah dari radio. Dia ingin segera keluar ke jalan dan teriak-teriak membakar emosi teman-temannya. Jangan takut, rejeki di tangan Allah, maut di tangan Allah, ayo maju ambil hak-hak kita. Dia pamit pada nikmah di petak cucian dengan menyembunyikan tekat. Nikmah masmu mau berjuang sampai kaki putus atau sampai mampus demi Allah untuk kebahagiaanmu juga sayang. Seolah membaca pikiran suaminya, nikmah yang sedang mengucek kaos teaser di bak cucian, berkata, hati-hati ya mas. Matahari telah mengganti keadaan gelap menjadi terang dengan sinarnya yang masih sejuk saat Maksum keluar dari rumah indekos. Di teras dia menjumpai dua orang sesama penghuni yang juga rekan sekerja di pabrik, meluncur meninggalkan teras. Maksum memanggil keduanya, Long, Her, membuat mereka berhenti untuk menoleh kepada Maksum yang menyusul mereka untuk jalan bareng, jalan pelan-pelan melewati gang yang ada di antara rumah indekos dan rumah abah basori, pemilik rumah indekos, posisi rumah indekos ada di belakang rumah abah basori. Selanjutnya mereka memintas tanah kosong, juga milik abah basori menuju jalan kampung berpaving. Ketiga pekerja yang sama-sama mengenakan seragam pabrik berupa kaos teaser biru yang depan belakangnya ada logo perusahaan dan celana hitam itu seolah pergi tanpa tujuan yang jelas, tanpa semangat kerja yang bergas. Seperti terlihat dari sandal jepit mereka, orang yang dipanggil Long, berjuluk Pelolong, karena memiliki mata lebar dan bola matanya tampak seakan mau meloncat. Nama aslinya Marsudi, usianya sebaya dengan Maksum, 36 tahun. Pelolong berjalan di antara Maksum dan Harry. Berjalan dengan gaya seperti Sagi, rekan Scooby-Doo yang selalu tampak santai. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim.